Pengen pasang antena, tapi biaya irit dan simple pasangnya? Mungkin antena ini bisa jadi solusinya, PXDA6000. Antena baru dari PX dengan tuner yang peka sinyal, tapi harga cuma 100 ribuan. Nah, seperti apa kualitasnya? Berikut review lengkapnya. PXDA6000 punya packaging yang cukup besar. Secara kelengkapan hampir sama dengan antena PX-HDA5600, cuma beda desain antena. Dalam satu set kelengkapan, ada unit antena dengan warna hitam, antena sudah terpasang kabel sepanjang 12 meter, lalu ada power inserter lengkap dengan adapternya, dan satu set mounting kits. Mounting kits ada klem U, pole mounting, dan 2 skru. Lalu terakhir ada buku panduan beserta kartu garansi, di mana tertulis garansi yang diberikan 18 bulan sejak tanggal pembelian. Oke, pertama kita cek dulu antenanya. Bentuknya kotak persegi dengan warna full hitam. Walaupun plastik, tapi jenisnya hard plastik. Jadi masih cukup tebal dan kokoh. Bodinya diklaim punya anti-UV housing yang tahan terhadap sinar matahari atau ultraviolet. Pas banget buat pemasangan outdoor yang langsung kena sinar matahari. Cuma pilihan warna hitam yang mudah menyerap panas, kadang bikin antena jadi cepat panas. Saran aja buat yang pasang outdoor lebih baik kasih penutup bagian atas. Bagian belakang sudah terpasang rumah untuk mounting, dan bagian ekor sudah terpasang kabel antena sepanjang 12 meter. Modelnya ini bukan lepas pasang. Jadi sudah menempah permahanan ke antenanya. Yang paling saya suka dari antena ini adalah desainnya. Simple dan premium. Mungkin kombinasi warna hitam dengan tekstur serat di bagian atas jadi terkesan barang mahal. Padahal secara harga sangat terjangkau. Antena ini sudah dilengkapi booster yang tertanam di dalam mesinnya. Jadi daya tangkapnya lebih mantep dari antena-antena PX sebelumnya. Dimana booster butuh daya listrik agar bisa menyala. Makanya dilengkapi power inserter untuk mengalirkan listrik ke antena. Power inserter dilengkapi juga dengan power adapter 6V 150mA untuk sambung ke listrik. Jika ingin dapatkan hasil paling maksimal, wajib pasang power inserter ini agar booster dalam mesin antena bisa menyala. Kalaupun pasang tanpa power inserter, antena masih bisa berfungsi. Tapi biasanya sinyal akan drop 20-50%. Kabel antena punya panjang 12 meter. Bukan yang panjang banget, tapi juga gak terlalu pendek. Ya pas lah ukurannya. Buat pemasangan indoor 12 meter udah lebih dari cukup. Antena ini sudah hybrid ya, jadi bisa pasang indoor dan outdoor. Kalau untuk outdoor, gak perlu takut rusak karena cuaca. Seperti yang saya sebutkan tadi, bodi antena diklaim punya anti-UV yang tahan terhadap cuaca panas atau hujan. Enaknya, antena ini punya banyak opsi pemasangan dan pasangnya simple banget. Untuk indoor sendiri, ada dua opsi pemasangan. Yaitu pasang menempel di dinding atau pasang berdiri untuk taruh di meja. Untuk outdoor, bisa pasang menempel ke tiang, jadi bisa taruh di posisi tinggi biar maksimal tangkap sinyal. Cara pasangnya beneran simple banget. Langsung aja kita praktekin cara pasangnya. Pertama, kita coba pasang berdiri untuk ditaruh di atas meja. Caranya gampang banget. Jadi, klaim U tinggal kita pasang pada dua lubang yang ada di bagian belakang. Agak tekan sedikit, klaimnya, supaya posisinya pas dengan lubang. Nah, setelah terpasang otomatis, jadi alas atau dudukan buat taruh di atas meja. Simple kan? Nah, posisi ini cocok banget untuk pemasangan di dalam ruangan. Buat yang males pasang outdoor dan gak mau ribet bisa pakai opsi ini. Kedua, bisa pasang menempel di dinding. Jadi, di bagian belakang udah disediakan lubang untuk dicantolin ke paku. Ada dua lubang yang sudah disediakan. Tinggal kalian pasang paku ke dinding dan cantolin antenanya. Untuk pemasangan ini bisa di indoor maupun outdoor. Lalu yang ketiga, ada opsi pasang menempel di tiang. Pertama, masukkan dulu klaim U ke dalam rumah untuk mounting. Setelah itu, tempel ke tiang dan sambung klaim U ke pole mounting. Rekatkan pakai dua skrup. Nah, udah selesai? Gampang dan simple kan pasangnya? Setelah antena sudah terpasang, lanjut kita sambung ke TV digital atau ke set-top box. Tapi sebelum itu, jangan lupa pasang power inserternya. Pastikan tulisan yang ada di power inserternya, ada tulisan ANT, artinya antena. Lalu bawahnya USB 5V dan TV. Jadi dari kabel antena, kita pasang ke port antena. Lalu USB 5V ini untuk disambung ke listrik. Tinggal sambung USB dengan kepala charger dan colokin ke listrik. Baru kabel satunya yang disambung ke TV atau set-top box. Saat ini, saya pakai TV 24 inch yang sudah support DVB-T2. Tinggal sambung aja kabelnya ke port antena yang ada di TV. Lanjut kita tes bagaimana kualitas antena kalau dipakai di indoor maupun di outdoor. Pertama, percobaan di dalam ruangan. Lokasi saya ada di Surabaya. Jarak pemancar sekitar 8 sampai 10 km. Bukan yang terlalu dekat atau terlalu jauh dari pemancar. Sekarang, saya pasang antena di dalam ruangan dengan kondisi ruangan tertutup. Dan ini posisi kamarnya agak sempit ya. Sangat gak rekomen buat dipasang antena indoor, karena pasti susah sinyal. Tapi gak masalah, kita coba buat tes seberapa kuat daya tangkap DA6000 ini. Saya pakai TV LED 24 inch yang sudah mendukung DVB-T2. Antena saya taruh saja di atas meja dengan posisi dekat TV. Arah antena menghadap ke utara di mana posisi pemancar berada. Wilayah Surabaya sendiri jumlah channel digitalnya ada 34 channel. Sekarang, kita lakukan scan. Dan ternyata terbuka 24 channel digital. Lumayan banyak channelnya, padahal posisi ada di ruang sangat tertutup. Tidak ada cendela sama sekali, jadi potensi sinyal masuk semakin sedikit. 24 channel rata-rata kekuatan sinyal 60-100% dengan intensitas yang stabil. Sinyal yang stabil membuat siaran TV jadi lancar tanpa nge-freeze atau blank. Biasanya dengan kondisi ruang tertutup seperti ini, terus pakai antena indoor lainnya, cuma terbuka 10-15 channel. Dan sebagian channelnya nge-freeze karena sinyal cekot-cekot. Beda dengan DA-6000 yang penerima sinyalnya cukup kuat dan stabil. Berarti, booster yang ada di dalam antena cukup canggih. Walaupun indoor, tapi masih terbuka banyak channel. Kalau mau dapetin hasil maksimal, antenanya bisa kita tempel di dinding dan taruh di posisi agak tinggi, biar lebih mudah menangkap sinyal. Oke lanjut, kita coba pemasangan outdoor. Saat ini, antena saya pasang di balkon lantai 2. Posisi cuaca panas terik karena pas jam 12 siang. Saya pasang posisi duduk saja, soalnya kalau pasang di tiang kayaknya sudah full space, nggak ada tempat lagi buat pasang. Antena saya arahkan ke posisi pemancar yang ada di utara. Dan untungnya, sekitar saya tidak ada gedung tinggi. Jadi untuk jangkau sinyal lebih mudah. Sekarang coba kita lakukan scan siaran. Dan terbuka 34 channel digital dan 1 channel EWS. Artinya, semua channel digital di Surabaya sudah terbuka. Semua channel stabil dengan kualitas sinyal 80-100%. Sesuai ekspektasi sih, pemasangan outdoor pasti lebih maksimal tangkap sinyal. Memang paling rekomen pasang antena di outdoor. Ditambah, posisi agak tinggi, sudah pasti sinyalnya lubar dan terbuka banyak channel. Harganya murah, tapi nggak malu-maluin. Sebab desainnya yang simpel dan kombinasi warna hitam membuat kesan barang premium. Ditambah daya tangkap sinyal yang kuat, jadi nggak perlu bingung mau pakai indoor atau outdoor. Dengan catatan, penggunaan di wilayah yang masih tercover sinyal digital. Sedangkan wilayah yang sangat jauh dari pemancar, pasti hasilnya akan berbeda. Saya sendiri cukup puas dengan hasilnya. Ini cocok banget buat yang males pasang antena outdoor di genteng. Atau di rumahnya sudah nggak ada tempat buat pasang antena outdoor. Misalnya, tinggal di rumah susun atau apartemen, pasti akan lebih sulit buat pasang antena outdoor. Nah, kebanyakan yang dicari adalah antena indoor. Dan PXDA6000 ini bisa jadi solusinya. Oke boys, itu tadi review antena PXDA6000. Masih jadi referensi buat yang cari antena TV digital. Jika ada yang ditanyakan seputar antena ini atau seputar sharean di VPT2, bisa share di kolom komen atau DM ke media sosial dan WL Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.